Intro Surabaya Bin Samator telah mengumumkan daftar pemain volley di ajang Proliga 2023. Rifan Nurmulki, Agil Angga-Anggara, Farhan Halim hingga Jason Nathanael akan berlaga di Proliga 2023 bela tim Surabaya Bin Samator. Surabaya Bayangkara Samator menjadi salah tim bola volley putra di Proliga 2022, setiap tim dipercaya mempunyai racikan pemain yang hebat. Dari sederet nama pemain volley Surabaya Bin Samator, satu pemain senior Rifan Nurmulki tak terlihat yaitu Samsul Kohar. Sebagai pemain senior di Surabaya Bayangkara Samator, Samsul Kohar kerap menjadi perbincangan. Oposite senior Surabaya Bin Samator tersebut memang tak masuk daftar pemain sejak pertandingan li-volley divisi utama 2022 babak Final Four. Kemanakah Samsul Kohar akan berlabuh jelang Proliga 2023? Kabarnya, Samsul Kohar akan membela tim Palembang Bang Sumsel Babel bersama Song Junho, Gunawan, Sandi Akbar dan Najib. Rumor bergabungnya Samsul Kohar dengan Palembang Bang Sumsel Babel diketahui dari unggahan pemain volley asal Korea Selatan, Song Junho. Terlihat mengunggah potret Sandi Akbar, Gunawan, Najib dan beberapa pemain volley yang berpeluang besar berlaga bersama pelambang Bang Sumsel Babel. Unggahan tersebut memperlihatkan sosok Samsul Kohar mengenakan jersey dengan nomor punggung 7. Kepastian oposite senior bergabung dengan pambang Bang Sumsel Babel masih menunggu konfirmasi. Sosok Samsul Kohar identik dengan Surabaya bin Samator, oposite senior Rifan Nurmulki tersebut telah berjuang bersama SBS selama 11 tahun. Samsul Kohar dikenal sebagai pemain senior Surabaya Samator yang bergabung sejak tahun 2011. Fakta menariknya, Samsul Kohar tidak pernah berpindah klub sejak menginjakan kaki di Surabaya Samator 11 tahun lalu. Senior Rifan Nurmulki tersebut akhirnya memilih hengkang dari Surabaya Samator dan memilih membela tim Palembang Bang Sumsel Babel jelang Proliga 2023. Pada Proliga 2022, Samsul Kohar turut membela Surabaya bin Samator, terbaru, pemain voli kelahiran tanggal 30 September tahun 1992 tersebut sempat tampil bersama Agil Angga Anggara DKK pada babak penyisihan li voli 2022 di Magetan, Usai Hengkang dari Surabaya bin Samator setelah 11 tahun bermain bersama, aksi Samsul Kohar bela Palembang Bang Sumsel Babel di Proliga 2023 patut dinantikan.